Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Husey Fajah Smi Channel Baik teman-teman sahabat Heiji Pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi Ya ini bagaimana sih Cara perawatan Anakan Udang lobster ya teman-teman Ini adalah anakan udang lobster Jenis red claw Yang indukannya itu Berwarna biru ya teman-teman Dan anakan ini Baru saya lepaskan dari indukannya Jadi udang lobster itu kan Mengerami telurnya ya teman-teman Telurnya di gendong Di bawah Bagian perut lobster Itu selama kurang lebih 20 hari Telur-telur itu Akan Menjadi Burayak lobster ya teman-teman Atau benur Benur lobster Dan setelah itu Biasanya indukan akan Menggoyang-goyangkan perutnya Untuk melepaskan Anakan Ataupun kalau Misalkan kita mau melepaskan Manual Secara manual ya Kita lepaskan Menggunakan tangan kita Itu bisa juga Yang penting Anakan lobster itu sudah siap Untuk Berpisah dengan indukan Jadi kita nanti harus tahu Anakan yang seperti apa Yang sudah siap untuk Berpisah dengan indukan Ciri-ciri anakan yang siap Untuk berpisah dengan indukan Lobster ya Ini Pada bagian kepala itu Sudah tidak berwarna kuning Ya teman-teman Maaf Berwarna oren Jadi dia sedikit keorenan Jadi itu jangan kita lepaskan dulu Kalau bagian kepala Pada anakan sudah sedikit Kecoklatan Itu boleh Kita lepaskan Dan ini anakan lobster Baru saya Lepaskan ya teman-teman Secara manual Dari indukannya Usianya baru Satu hari Setelah saya lepaskan Jadi saya goyang-goyangkan indukan Di dalam wadah Maka dia secara otomatis Nanti akan Terlepas secara Sendiri Dan teman-teman bisa lihat Setelah saya lepaskan Dan jarak antara Empat sampai enam jam Ternyata Bibit-bibit Bendur lobster ini Langsung melakukan Molting teman-teman Molting itu adalah Proses Pelepasan cangkang Lobster ya Ternyata dia Teman-teman bisa lihat ya Itu ada lobster yang Seperti mati Dia diam saja Kemudian ada yang Celentang Itu Sedang melakukan Molting teman-teman Nah itu bisa dilihat Itu bukan mati Tapi dia sedang melakukan Molting Mungkin untuk Pembuangan kulit Yang Kulit bayinya Jadi dia buang Kemudian tumbuh lagi Kulit baru yang Lebih sempurna Dan lebih kuat Dan teman-teman bisa lihat ya Baru pertama Saya lepaskan Dia Sudah bisa berjalan Sendiri Dan sudah bisa Berenang Seperti ini ya Itu Anakan Lobster yang Usianya Kurang lebih Satu hari Nanti saya akan Berbagi juga Bagaimana sih Cara melepaskan Anakan Dari indukan Lobsternya Sebenarnya Walaupun kita Tidak Lepaskan Nanti otomatis Terlepas sendiri Dari perut indukannya Namun Biasanya Waktunya Agak lama Jadi Biar merata Semua terlepas Kita bisa Melakukannya Secara manual Dan untuk Anakan Lobster Itu sudah bisa Kita kasih Pakan ya Teman-teman Jadi semenjak Satu hari Setelah Kita Pisahkan Anakan Dari indukan Itu Anakan Lobster Sudah bisa Kita berikan Pakan Pelet Namun Peletnya itu Kita haluskan Kita rendam Di Air hangat Nanti kita Haluskan Baru kita berikan Untuk Anakan Lobster Seperti ini Saya berikan Jaring-jaring Agar Anakan Merasa nyaman Seperti Di perut Induknya Karena di perut Indukan Biasanya Anakan itu Menggumpal Menempel Dan mereka Saling Menyatu Dan Disitulah Terjadi Kehangatan Dan Disini Saya siapkan Juga Jaring-jaring Sebagai tempat Yang aman Untuk Anakan Lobster Ketika Melakukan Molting Seperti ini Ya Itu masih Belum aktif Karena Lobster ini Kan jenis Jenis Kudang Atau Hewan Yang Aktifnya Itu Di malam Hari Atau Nocturnal Jadi Dia sangat Aktif Di malam Hari Untuk Mencari Makan Pun Dia Lebih Aktif Ketika Malam Hari Jadi Kalau Misalkan Suasana Siang Itu Biasanya Mereka Tidak Terlalu Agresif Untuk Makan Tidak 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 Banyak Namun Ketika Malam Hari Dia Sangat Agresif Oke Teman Teman Itu Saja Berbagi Video Anakan Lobster Usia Satu Hari Semoga Video Ini Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Dari Teman Teman Yang Mungkin Tertarik Untuk Membudidayakan Lobster Air Tawar Yang Jenis Red Klaw Silahkan Teman Teman Bisa Kontak Saya Melalui Email Yang Ada Di Profil Atau Melalui Komen Insyaallah Akan Saya Jawab Terima Kasih Salam Sukses Dari Huzay Fajasmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMB PEMB Bisa Fajasmi M Tengel